Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada kembali di I.I.P. Channel bersama saya, I.I.P. Jayanto Kali ini kita akan membahas tema Bebendu untuk kehidupan mantan dan pasangan baru kebanggaannya Ya, jadi dalam konsep masyarakat kita itu ada yang namanya Balak, ya Balak itu atau juga sering disebut sebagai musibah Atau juga sering disebut sebagai bebendu Ya, nah Ketika seseorang, ya Ingin terhindar Dari berbagai musibah, dari berbagai balak Apa yang harus dia lakukan Tentu berdoa Memohon perlindungan kepada Allah SWT Agar dihindarkan dari balak Dihindarkan dari musibah Dihindarkan dari bebendu Dihindarkan dari marah bahaya Dan seterusnya, dan seterusnya, ya Nah, itu balak atau musibah yang berlaku secara umum, ya Baik itu dalam bentuk bencana alam, ya Kemudian wabah penyakit, dan seterusnya Nah, tetapi ada juga nih Ya, bebendu atau balak Yang disebabkan Karena faktor manusianya sendiri Ya Jadi misal terjadi Bencana banjir Ya Ketika dia Atau masyarakat Atau orang-orang pengen terhindar Dari banjir Maka apa yang harus dia lakukan Ya, hutangnya dijaga, ya Pepohonan jangan ditebang Kan begitu Ya Jangan membuang sampah sembarangan Sederhana kan konsepnya Ketika Seseorang Ingin baik Maka dia harus berbuat baik Agar semua orang Mendoakan dia Hal-hal yang baik Maka itu jawabannya Kenapa Hidup kita ini Harus selalu memberi manfaat Ketika hidup kita memberi manfaat Semua orang akan Mendaraskan doa yang baik Untuk kita Ya Ketika kita tidak pernah Menyakiti orang lain Ketika kita tidak pernah Mengkhianati siapapun Ketika kita selalu Menempati janji Maka orang juga akan Memberikan doa-doa yang baik Untuk kita Tetapi ketika kita Mengkhianati seseorang Ya Ketika mantan Mengkhianati anda Ketika mantan Tidak menepati Janjinya Untuk menikah Dengan anda Kalaupun sudah menikah Tidak menepati Janjinya Untuk selalu Setia Kepada anda Ya Maka apa yang akan Dia dapatkan Tentu doa-doa Yang negatif juga Terhadap diri dia Terhadap diri Pasangan barunya Sudahlah Berkhianat Sombong pula Ya Berkhianat Pergi Meninggalkan anda Tidak pernah Mau mengakui Kehadiran anda Ya Tidak pernah Berterima kasih Dengan segala Kebaikan Pengorbanan Perjuangan Yang sudah Anda Persembahkan Ya Maka apa Yang akan Dia dapatkan Yang akan Dia dapatkan Adalah Doa-doa Negatif Artinya Dia mengundang Turunnya Bebendu Atau balak Untuk diri Dia sendiri Kan begitu Ya Kadang manusia itu Dia sudah berusaha Untuk selalu Berbuat baik Tapi kan Ada saja Orang yang Kemudian Iri Dengki Ya Terhadap Apa yang Berhasil Dia capai Dia berbuat baik Dia tidak pernah Menyakiti Siapapun Tetapi Ada kan Orang yang Hatinya Berpenyakit Ya Selalu saja Menilai Apa yang Dia lakukan Salah Nah Kalau begini Insyaallah Akan Allah Lindungi terus Ya Dia tidak Punya niatan Untuk Menyakiti Siapapun Dia tidak Punya niatan Untuk sombong Kepada Siapapun Kalau kemudian Orang Iri Kemudian Mendoakan Dia yang buruk-buruk Maka doa itu Akan berbalik Langsung Kepada Orang yang Iri hati Tadi Tetapi Ketika Seseorang Memang Menyakiti Orang lain Secara Sengaja Maka Dia akan Mendapatkan Balak Mendapatkan Bebendu Ya Sesuai Dengan Apa yang Dia lakukan Misal Dulu Ketika Dia berpasangan Dengan Anda Ya Dia Menghabiskan Uang Anda Dan Tidak Berterima kasih Kemudian Anda berdoa Ya Allah Orang itu Tidak tahu Terima kasih Saya tidak Pernah ikhlas Dengan apa Yang saya berikan Kalau yang Menikmati Orang lain Maka Apa yang Dia dapatkan Apa yang Dia makan Apa yang Dia gunakan Itulah yang Akan menjadi Sumber Bebendu Bagi dia Ya Misal Seorang istri Itu Ya Dengan suaminya Terdahulu Misal Dia menolak Saya tidak Mau hamil Dulu Karena masih Pendidikan Dan lain-lain Ya Begitu Dia meninggalkan Suaminya Terdahulu Nikah dengan Orang lain Langsung Hamil Saja Ya Maka Suaminya Terdahulu Bisa saja Akan berdoa Ya Dulu Dengan saya Hamil Tidak mau Punya anak Tidak mau Alasannya Segala macam Ya Sekarang Begitu nikah Dengan orang lain Padahal Masih berstatus Sebagai istri saya Misal begitu kan Karena banyak juga Nikah siri Misalnya Belum selesai Artinya Sang suami Masih mengakui Ibu istrinya Nikah dengan Orang lain Nah ini Suami yang Ditinggalkan Ini kemudian Berdoa Ya Dulu Dengan saya Tidak mau hamil Sekarang Kamu Tidak bisa Hamil lah Sekalian Ya Atau Kalaupun Kamu hamil Anakmu Akan selalu Menyusahkan Hidupmu Sampai Akhir hayat Mukla Itu artinya Orang Si wanita ini Mengundang Turunnya Bebendu Untuk dirinya Sendiri Melalui Sikap dia Melalui Perbuatan Dia sendiri Ya Kita pernah Membahas Ya Tentang Penyakit Ain Ya Jadi Penyakit Ain itu Adalah Penyakit Yang Dikirimkan Oleh Mata Seseorang Kepada Orang Lain Yang Menyebabkan Orang Lain Itu Jatuh Sakit Ya Dalam Hadis Sahal Bin Khunaif Yang Ketika Mandi Di Al-Kharar Begitu Ya Ketika Dia Membuka Pakaiannya Yang namanya Mau mandi Laki-laki Semua Kebetulan Sahal Bin Khunaif Ini Adalah Laki-laki Yang kulitnya Putih Bersih Ya Dan Kemudian Sahabatnya Amir Ibnu Rabiah Itu Melihat Kulitnya Sahal Ya Dan Dia Kanggum Jadi Bukan Mendoakan Yang jelek Juga Cuman Kanggum Saja Dan Ain itu Terkirim Apa Yang Dikatakan Oleh Amir Ibnu Rabiah Beliau Berkata Maro'aitu Kalyaumi Walajirda Asro'ah Ya Saya Sampai Hari ini Tidak Pernah Melihat Kulit Seindah Dan Semulus Ini Bahkan Mengalahkan Kulit Seorang Gadis Saking Kagumnya Melihat Kulit Sahal Bin Khunaif Ya Itu pun Sahal Bin Khunaif Langsung Jatuh Sakit Ya Karena Dilihat Nah Apalagi Zahman Sekarang Seperti Yang Saya Ceritakan Dadi Sudahlah Berkhianat Sombong Pula Berkhianat Itu Sudah Menyakitkan Hati Orang Yang Dihianati Kemudian Sombong Ya Pamer Foto Pre-wedding Foto Wedding Di Instagram Dilihat Sakit Hatinya Jadi Dobel Bukan Saja Kekaguman Ketika Melihat Fotonya Yang Keluar Adalah Doa Yang Negatif Yang Keluar Adalah Kutukan Dan Seterusnya Ya Padahal Orang Yang Dihianati Apalagi Disakitinya Dobel Sudahlah Dihianati Disombongi Pula Itu Doanya Mustajab Ya Bahkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Da'watul Mazlumi Mustajabah Wa Inkana Fajiran Fafujuruhu Ala Nafsih Doa Orang Yang Terzolimi Itu Terkabul Meski Yang Berdoa Adalah Orang Yang Fajir Atau Ahli Maksiat Karena Kefajiran Yang Ia Lakukan Itu Ia Tanggungjawab Sendiri Ya Orang Yang Bukan Ahli Ibadah Saja Orang Yang Ahli Maksiat Saja Ketika Dia Terzolimi Dia Dihianati Kemudian Disombongi Itu Doanya Mustajab Apalagi Anda Ahli Ibadah Ya Ahli Puasa Ahli Sholat Ahli Zikir Ya Kemudian Anda Dihianati Ya Setelah Itu Anda Disombongi Pula Dan Anda Orang Yang Teraniaya Ya Anda Orang Yang Dizolimi Maka Bayangkan Kekuatan Doanya Seperti Apa Ya Bisa Dibayangkan Kekuatan Kutukannya Akan Menjadi Seperti Apa Ya Ya Tidak Apa Kalau Mantan Anda Tidak Takut Dengan Hal-hal Seperti Ini Tidak Apa Apa Dilihat Saja Kedepan Hasilnya Akan Seperti Apa Ya Karena Semua Ini Sudah Diterangkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Tidak Ingin Mendapatkan Balap Maka Jangan Pernah Menyakiti Orang Karena Doa Dari Orang Yang Tersakiti Itu Bisa Mendatangkan Balak Untuk Orang Yang Menyakitinya Itu Kekuatan Doa Dari Orang Orang Yang Terzolimi Dari Orang Orang Yang Teraniaya Doanya Adalah Doa Yang Mustajab Ya Demikian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh